Setelah pertengkarannya malam semalam dengan Zaskia, seperti biasa Marlon memilih kabur dengan Dali, tugas di luar negeri. Marlon memilih mengurus proyeknya di Singapura selama beberapa hari untuk menghindari Kia, begitu juga sebaliknya dengan Kia. Saling menghindar adalah sesuatu hal yang sering dilakukan Kia dan Marlon jika keduanya sedang dalam mode bertengkar. Selama 4 hari Marlon di Singapura, Marlon tidak menghubungi Kia, begitu juga sebaliknya Kia. Karena Kia masih berpegang teguh pada pemikirannya bahwa perubahan Marlon semata adalah karena anak-anak yang sedang dikandung Kia yang akan menjadi penerus Wijaya Family, bukan karena Marlon mencintainya atau memiliki perasaan yang tulus padanya. Di Singapura, Romeo adalah salah satu orang yang paling mengenal Marlon luar dalam. Jelas sekali, dia bisa melihat bahwa sang sepupu sedang ada masalah dengan Kia. Siang itu setelah menyelesaikan pertemuan dengan klien mereka, Marlon dan Romeo pun memilih bersantai sejenak dengan mengunjungi kawasan di sana. Melihat ada kesempatan untuk bertanya, Romeo pun tidak menyanyiakan kesempatannya. Marlon, tugas kita kan sudah selesai, lebih baik kita kembali saja, ucap Romeo. Benar saja, karena pekerjaan mereka sudah selesai saat itu juga, karena tidak perlu membutuhkan waktu lama bagi Marlon tentunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku masih ingin di sini, kalau kamu mau pulang, pulang saja. Dengan acuhnya, Marlon menjawab, sudah bisa ditebak, mereka pasti bertengkar lagi. Dasar keras kepala kalian berdua, batin Romeo. Hei, mana mungkin aku meninggalkanmu di sini, seru Romeo sambil meledek sang sepupu. Oke, sepertinya kita sudah lama tidak berlibur dan bersenang-senang, ucap Romeo. Dan kali ini, Romeo pun mengeluarkan ponselnya seakan sedang mencoba menghubungi seseorang. Aku akan menghubungi Eza, supaya dia kesini bersama Kia. Romeo? Marlon dengan cepat mengambil paksa ponsel Romeo. Cari mati kau. Kembali pekik Marlon. Merasa apa yang dilakukannya tidak salah, Romeo pun melayangkan protesnya. Hei, apa salahku? Kau masih bertanya apa salahmu? Dasar bodoh. Aku kan hanya menghubungi Eza, apa itu salah? Jelas salah. Jawab Marlon dengan cepat. Untuk apa kau menyuruhnya ke sini, ha? Balas Marlon. Dengan kesal, dia tidak habis pikir dengan ketindakan Mak Romeo. Aku sengaja datang ke sini untuk menghindarinya. Dasar Romeo. Marlon, benar dugaanku kan? Kau sengaja mengambil proyek ini untuk lari dari Kia. Aku... Aku hanya butuh waktu untuk sendiri. Suat Marlon. Sudahlah. Aku tidak mau membahas ini. Cepat kita kembali ke hotel saja. Kamu membuat moodku jelek. Marlon pun mengambil langkah panjang untuk kembali ke hotel. Dasar. Mereka berdua benar-benar menyusahkan saja. Yang satu keras kepala, yang satu lagi gengsian. Mereka gak belajar apa dari kejadian kemarin rupanya. Gupam Romeo sambil terus mengikuti Marlon dari belakang. Aku pikir kehidupan rumah tangga tuh enak. Oh, ternyata menyusahkan saja. Untung aja aku belum menikah. Kalau tidak bisa pusing kepalaku. Hidup jomblo Indonesia. Kini Kia sudah kembali ke rumahnya bersama Marlon setelah mendapatkan kabar dari Romeo bahwa Marlon sedang berada di luar negeri. Bahkan dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku. Benar bukan? Dugaanku dia sama sekali tidak mencintaiku. Gupam Kia seorang diri. Hari-hari Kia pun dijalani biasa tanpa Marlon yang sedang bertugas di luar negeri. Kehamilannya yang pertama ini rupanya membuat hormon dalam dirinya berubah-ubah. Namun Kia seringkali menjadi sensitif dan terkesan cengeng tidak bisa menahan perasaan dan tangisannya. Seperti saat ini saat akan makan malam. Kalau biasanya dia akan makan malam bersama dengan Marlon. Namun semenjak pertengkaran itu mereka sudah tidak pernah lagi makan semeja berdua. Saat Kia mulai memasukkan nasi ke dalam mulutnya, tiba-tiba saja Kia menangis. Dia teringat akan Marlon. Marlon, kamu jahat. Kamu tega. Dan tinggalin aku sendirian. Lirik Kia dalam tangisnya. Bibi yang sedang lewat pun tidak sengaja mendengarnya dan menghampirizas Kia. Loh, non Kia? Non kenapa nangis? Tanya sang bibi. Melihat kedatangan sang bibi, tangis Kia justru semakin pecah. Bibi, tangis Kia. Marlon, Marlon jahat sama Kia, bi. Aduh Kia sambil terisak. Cup, cuk, cuk. Non, jangan nangis dong. Kasian itu si dedeknya nanti sedih loh di dalam. Bujuk sang bibi. Tapi, bi, Marlon, dia jahat, bi. Kembali tangis Kia. Tah kenapa perasaan Kia menjadi begitu melo dan sedih. Emangnya dan Marlon jahat apa sama non? Tanya sang bibi. Tangis Kia pun perlahan-lahan mulai meredak. Marlon jahat sama Kia, bi. Ucap Kia yang membuat sang bibi tersenyum simpul melihat Kia. Iya, jahat kenapa sih adanya? Nanti bibi marahin deh. Ucap sang bibi tentunya guna membuat perasaan Kia menjadi lebih baik. Marlon pergi gak bilang-bilang Kia, bi. Ucap Kia dengan lembut. Tanpa keduanya sadari, Marlon terus memperhatikan mereka dari jauh melalui CCTV rumah yang terkoneksi langsung di layar smartphone-nya. Kenapa dia menangis? Rumah Marlon. Ada apa dengannya ya? Marlon pun dihantui rasa bersalah setelah melihat CCTV dari rumahnya. Gak boleh, aku gak mungkin telpon Kia. Ujar Marlon. Marlon berusaha menghubungi Kia, namun niatnya dia urungkan karena rasa gengsinya. Kalau aku hubungi dia duluan, nanti dia akan berpikir bahwa dia yang benar sementara aku yang salah. Pikir Marlon. Si Adan pergi gak bilang-bilang. Kok bisa sih? Astaga, jangan-jangan mereka berdua bertengkar lagi. Batin si bibi. Non, udah ya. Jangan nangis lagi. Mendingan non makan aja. Kasian si dedek bayinya itu. Seru si bibi sambil berusaha membujuk Kia. Iya, bi. Kia makan. Seru Kia. Kia pun mulai memakan kembali makanannya dan membuat Marlon yang dari jauh mementaunya tenang melihat Kia kembali makan. Marlon sudah cukup. Peringatan dari Romeo. Ini sudah hampir tujuh hari kita di sini. Kita harus pulang sekarang juga atau aku akan mengadukanmu ke Akal Dava dan Antisasha. Ancam, Romeo kesal. Pasalnya sudah lewat empat hari namun Marlon masih ingin bertahan guna menghindari Zazkia. Dasar pengaduan. Balas, Marlon mencibir Romeo sepupunya. Ya, baiklah. Kita pulang sekarang. Ucap Marlon. Dia pun tidak mau harus mengikuti Romeo. Udah mau punya anak kok masih pada kayak anak kecil. Heran deh. Kero toh Romeo. Sementara Kia emosinya kini sudah stabil. Kia kembali ke dalam mode dingin. Dia bertekad tidak akan menangis lagi atas sikap Marlon. Kia pun mulai terbiasa tanpa kehadiran dan juga komunikasi dengan Marlon. Mengingat dulu Kia hidup sendiri di pantai asuhan membuat dirinya memang mandiri. Siang ini adalah jadwal Kia harus check up kandungan. Sebelum berangkat, Kia seperti biasa akan membantu bibi beres-beres rumah lebih dahulu. Romeo dan Marlon sudah dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Mereka berangkat pagi sekali dengan tujuan sampai ke Indonesia bisa istirahat sebentar sebelum kembali ke kantor. Jam 11 siang. Sudah waktunya aku siap-siap seru Kia. Kita akan bertemu, nak. Ucap Kia sambil banggelus perutnya. Namun keharuan jelas terlihat di wajahnya. Maafkan, papa ya, nak. Papa tidak bisa melihat kalian sekarang. Marlon sudah sampai di depan rumahnya saat ini. Langkah kakinya terasa sangat berat saat memasuki rumahnya sendiri. Rumah yang beberapa hari ini cukup mencekam bagi dirinya. Rumah yang selalu dia hindari saat akan masuk ke dalam. Malah dikagetkan dengan suara kelaksan dan taksi yang berhenti tepat di depan rumahnya. Taksi? Siapa yang memesan taksi? Apa Kia? Gumam Marlon. Dan dalam rumah, Kia yang mendapatkan notifikasi bahwa taksinya sudah di depan rumahnya, segera bergegas ke bawah. Bibi, Kia jalan dulu ya. Kia pamit. Seru Kia. Hati-hati ya, non. Balas si bibi. Iya, bi. Jawab Kia kembali. Marlon bisa mendengar suara Kia dari dalam. Dadanya bergetar hebat saat mendengar suara seseorang yang sangat dia rindukan. Saat Kia membuka pintunya, betapa kagetnya dia mendapatkan suami. Marlon berdiri tepat di depan pintu. Tidak ada kata-kata di antara Marlon dan Kia, hanya tatapan kerinduan yang terlihat jelas di pasangan sepasang mata keduanya. Namun tertahankan oleh ego dan gensi mereka. Tin, tin, bunyi klakson dari taksi seketika menghentikan tatapan keduanya, Seraya menyadarkan mereka. Sebentar, Pak, seru Kia. Lalu Kia berjalan perlahan melewati Marlon tanpa sepatah katapun. Namun Kia menundukkan kepalanya, Seraya menghormati sang suami. Marlon pun hanya diam di tempatnya. Terpaku tidak bisa berbuat apa-apa melihat kepergian Kia. Rasa ingin memeluk dan mencium Kia tertahankan karena egonya yang besar. Marlon terus menatap Kia sampai Kia masuk ke dalam taksi dan sampai taksi itu pun menghilang dalam penglihatan matanya. Setitik air mata tidak bisa lagi ditahan oleh Kia. Dia jatuh tanpa meniminta izin Kia terlebih dahulu. Hah, kenapa harus begini sih? Aku kan udah janji gak mau nangis lagi. Ucap Kia pada dirinya sendiri sambil menghapus air mata yang jatuh di wajahnya. Sementara Marlon masih terpaku di tempatnya. Loh, itu kan dan Marlon. Kok malah bengong di situ? Gumam si Bibi. Bibi pun berjalan mendekati Marlon. Dan, Aden, panggilnya sambil menyentuh pundak Marlon. Eh, kenapa, Bi? Marlon yang terkaget pun sontak tidak siap menjawabnya. Aden kok bengong? Ada apa, Den? Oh, gak apa-apa kok, Bi? Jawab Marlon dengan senyumnya. Aden baru sampaikan. Sini, Bibi bantu bawa tasnya. Suruh Bibi menawarkan dirinya membantu Marlon. Oh, iya, Bi. Terima kasih ya, Bi. Balas Marlon sambil menyerahkan tasnya untuk dibawa sang Bibi. Oh, iya, Bi. Itu tadi Kia mau kemana? Loh, Aden ketemunan Kia. Iya, Bi. Tadi gak sengaja papasan. Tapi Kia udah naik ke taksi. Jok Marlon sedikit berbohong. Udah lah, sayang banget. Non-Kia kan hari ini ada jadwal check-up kandungannya, Den. Seru Bibi. Check-up kandungan? Gue mau Marlon. Astaga, dasar bodoh. Kenapa aku malah diam tadi? Harusnya aku yang mengantarkan Kia. Dasar Marlon bodoh. Kamu benar-benar suami yang jahat. Perang batin Marlon dengan dirinya sendiri. Bibi tidak sadar bahwa Marlon sudah berlari keluar menuju mobilnya. Non-Kia akhir-akhir ini sering banget melamun, Den. Udah gitu tiap makan kadang nangis. Bibi terus bercolotnya sambil menenteng tas Marlon menuju ke kamarnya. Kamar kayaknya itu kebawaan bayi, Den. Mendingan lho. Den, Aden. Saat memutar tubuhnya menghadap ke belakang, si Bibi sudah tidak lagi menemukan Marlon. Ya ampun, si Aden. Kok pergi gak bilang-bilang? Tiba-tiba ngilang gitu aja sih. Oceh sang Bibi. Marlon terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk mengejar Kia. Sementara Kia di dalam taksi sudah membalikkan arah. Flashback on. Aku gak boleh cengeng. Aku harus kuat. Ucap Kia. Kia pun membuka ponselnya dan melihat-lihat sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Tunggu. Sekarang tanggal 13 ya? Oh, 13 kan? Aku pikir 14. Guam Kia. Astaga, sekarang baru tanggal 13. Ucapnya. Mendingan sang penupang soal-sadang kebingungan, sopir taksi pun ikut membantu Kia mengingat tanggal. Benar, Bu. Sekarang tanggal 13. Ucapnya. Oh, iya, iya. Tanggal 13 berarti jadwal aku kontrol itu harusnya besok, tanggal 14. Ucap Kia. Dasar Kia. Sampai tanggal aja kamu bisa lupa. Apa sih yang kamu pikirkan? Cibirnya pada dirinya sendiri. Sang sopir pun dibuat tersenyum mendengar celotehan penumpangnya. Ibu kelihatannya masih muda, tapi udah pelupa ya, Bu. Gua ada sang sopir. Jangan banyak pikiran, Bu. Slow aja, Bu. Slow. Ucap sang bapak sopir lagi guna menghibur Kia. Kia pun dibuat tertawa oleh perkataan sang sopir. Iya nih, Pak. Bener-bener deh, saya kalah sama bapak. Baras Kia. Keduanya pun ikut tertawa. Pak, kalau gitu kita nggak jadi ke rumah sakit ya. Seru Kia. Baik, Bu. Marlon sukses memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Kini dirinya sudah sampai di depan sebuah rumah sakit internasional. Marlon mencari ruang praktek dokter kandungan Kia. Namun, Marlon tidak menemukan Kia di depan ruangan sang dokter. Marlon berpikir bahwa Kia sedang berada di dalam ruangan. Tanpa permisi, Marlon langsung masuk menerobos ke ruangan dokter. Loh, Pak. Bapak dilarang masuk. Tegur sang perawat. Maafsus, saya mau cari istri saya. Balas Marlon. Namun, sepenglihatan matanya, Marlon tidak menemukan Kia. Dokter yang menangani Kia pun mengenali sosok Marlon. Pak Marlon Wijaya, siapanya. Iya dokter, ini saya dok. Apa istri saya sudah diperiksa? Ibu Zaskia Wijaya? Tanya sang dokter. Dokter pun mengiring Marlon ke mejanya. Beruntung saat itu belum ada pasien di dalam ruangan. Sebentar, saya cek dulu ya, Pak. Dengan teliti, sang dokter melihat di layar komputernya. Karena Marlon termasuk salah satu pasien VVIP di rumah sakit itu. Pak, jadwal Bu Zaskia itu tanggal 14. Atau tepatnya besok, Pak. Seru sang dokter setelah meneliti dan menemukan jadwalnya. Besok, bukan sekarang, dokter. Benar, besok, Pak. Bukan hari ini. Kembali penegasan dari sang dokter dengan jelas. Baiklah dok, kalau begitu saya pamit dulu. Marlon segera mengundurkan dirinya. Lalu kemana dia sekarang? Panggilan telpon terus Marlon melakukan guna menghubungi Kia. Namun nomor Kia sedang dalam posisi tidak aktif. Marlon tidak mengetahui bahwa Kia memakai nomor barunya. Apa dia ke rumah Mama Sasha atau Mama Melisa ya? Ah, lebih baik. Aku tanya Eza atau Romeo aja. Kia saat ini sedang berada di panti asuhan. Tepatnya tumbuh dulu. Dia senang menghabiskan waktunya di panti asuhan untuk membantu anak-anak di sana ketimbang berkeliling mal dan menghambur-hamburkan uang. Rasa lelah akibat perjalanan dari Singapura tidak lagi dirasakan Marlon. Dia hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan salah paham yang sudah berlarut-larut dibiarkannya bersama Kia. Dia terus mencari keberadaan sang istri. Kia tidak ditemukan di rumah mertuanya. Sementara Romeo dan Eza yang dimintai tolong pun justru tidak mau membantu dirinya sama sekali. Dan terpaksa harus membuat Marlon sendirinya mendatangi rumah orang tuanya yakni Sasha dan Dava. Namun bukan Kia yang didapatkan Marlon di sana. Justru Sasha dan Dava memarahinya. Karena mengingat sikap Marlon, perbincangan bertambah lama setelah sang kakek dan nenek ikut serta dalam obrolan mereka. Setelah puas bermain di pantai asuhan, Kia pun memilih kembali untuk pulang ke rumahnya. Namun dia urunkan niatnya karena dia tahu sang suami sudah pulang. Kia masih tetap pada pendiriannya. Kia pun membalikkan arah menuju ke rumah Melissa. Rumah yang sebelumnya disinggahi Marlon tanpa sepengetahuan Kia. Melissa House Bik, mama papa kemana? Kok rumahnya sedih banget? Tanya Kia sesaat setelah dia masuk ke rumah orang tuanya. Tuan nyonya baru aja pergi mbak Kia. Belum ada 10 menit yang lalu. Katanya mau ke Bandung sih. Ada urusan mendadak di sana. Ucap Bibi. Berarti mereka menginap dong Bibi. Tanya Kia lagi. Sepertinya begitu mbak Kia. Yaudah deh. Makasih ya Bibi. Kia ke kamar dulu. Ucap Kia sambil berjalan menuju kamarnya yang memang sudah disiapkan oleh Melissa sewaktu-waktu kalau Kia ingin menginap di rumahnya. Kia yang lelah seharian bermain di pantai asuhan itu pun langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Rasanya tubuhku ini jadi gampang capek deh sekarang. Gumamnya dengan pelan. Sementara Marlon masih tertahan di rumah orang tuanya. Setelah mendapatkan omelan dan wejangan. Kini Marlon harus menahan dirindunya untuk bisa bertemu dengan Kia setelah sang ayah Dava dan kakek Zek juga angkel Robby justru berbincang mengenai bisnis. Ditambah Romeo. Kini para kaum lelaki Wijaya ini sedang asik berbicara mengenai bisnis namun pikiran Marlon terus tertuju pada Kia. Waktu cepat berlalu. Terang kini sudah berganti menjadi gelap. Marlon dengan lekas bergegas kembali ke rumahnya dengan Kia. Dan sudah pulang Dan. Sapa sang Bibi? Iya Bibi. Jat Marlon. Saat Marlon akan menuju ke atas langkahnya terhenti saat mendengar pertanyaan sang Bibi. Dan non Kianya aku gak pulang bareng. Tanya Bibi heran. Apa? Apa maksud Bibi? Marlon memalingkan tubuhnya menghadap sang Bibi. Iya non Kianya belum pulang dari tadi siang itu pergi den. Kata-kata Bibi terus terngiang di telinga Marlon hingga alarm kesadaran dalam diri Marlon pun menyala. Marlon kembali berlari menuju mobilnya. Kamu kemana Kia? Gumamnya panik. Rasa takut kehilangan benar-benar membuat Marlon semakin panik dibuatnya. Dia tidak tahu kemana lagi arah tujuannya mencari sang istri. Lebih tepatnya pikiran kekalutannya membuatnya susah berpikir jernih saat ini. Dan tiba-tiba dia terlintas panti asuhan. Panti asuhan. Oh iya dia pasti kesana. Pekik Marlon seolah mendapatkan jawaban atas pencariannya itu. Marlon memacu laju mobilnya menuju ke panti asuhan. Saat sampai disana kondisi panti asuhan sudah sepi. Bisa dipastikan anak-anak sudah beristirahat. Marlon pun berusaha menemukan ibu panti disana. Loh Pak Marlon ada apa? Kesini Pak. Tanya ibu Shirley yang kaget dengan kehadiran Marlon malam-malam. Maaf bu, tapi apa Zezkia ada? Tanya Marlon. Kia? Iya bu. Oh sudah pulang dari tadi pak. Benar tadi siang Kia seharian disini. Tapi menjelang sore dia sudah kembali ke rumahnya pak. Tadi katanya sih mau ke rumah mamanya. Jawab ibu Shirley. Kenapa kepala Marlon benar-benar semakin pusing dibuatnya. Rasa lelah seharian di luar kini baru dirasakan Marlon. Baik bu, kalau begitu saya pamit ya bu. Marlon pun berpamitan kepada ibu Shirley. Hmm, pasti mereka lagi ada masalah lagi nih. Semoga aja keduanya bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuh tuan ibu Shirley. Selepas makan malam, Kia kembali menuju kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya kembali ke ranjang. Tidak berselang lama, dirinya pun sudah tertidur dengan lelap. Bisa-bisanya kamu tidur disini sementara aku khawatir mencari kamu kesana kemari. Ucap Marlon dengan pelan. Setelah bergelut seharian, akhirnya kini pilihannya benar dengan mengunjungi kembali ke rumah martuanya yaitu Melissa. Marlon menemukan sosok perempuan yang sangat dicintainya itu sedang tertidur pulas tanpa rasa berdosa sedikitpun. Karena sudah membiarkan Marlon kelimpungan mencari dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.